warga kampung wibid akeh sing kresah kresuh sing dirembuk oralio bab wong lanang nyolo wadi sing kadangkolo ngaton ingdam kaliwayah bengi wong lanang nyolo wadi sing jarene berewok lan rambuti doa mau apa utawa sopa orang-orang sing ngerti kabar ngani wong lanang nyolo wadi iku sepisan di biwara akeh dining salah si jine warga sing mancing wayah bengi wong cedak dam kali kidul kampung sekawet wong mancing mau nganggep yang sing diperangguli iku mbak menawa wong edan nangyeng sing dati akegumune kecoba berewok lan rambuti doa korabisan bindo anggar wong lanang nyolo wadi maung jedul madepi mesti ngalor kaya lagi nggatek akeh sawi jining umah ing lor kali sing pernae ora adoh soko anggone ngadek kedatian sing dianggep ngane ane mau orang burung ngedadi getok tular ing antarane konco mancing liane makasane kabar nganani wong lanang nyolo wadi maung cepet sumebar lan banjur dirungu dining warga kampung lor kali amargo penasaran akeh warga sing bukte ake bener lan orane kabar mau mayah awan naliko warga nyobo marani dam nyatane oranemo ake sopo sopo kubuk cile ing duwer dam ugo orang ato na ke tondo tondo mentas diturani semun ugo naliko pirang-pirang bengi warga ngindek dam soko kado wan wong lanang nyolo wadi sing wis pirang-pirang dinaiki dadi pirembukan iku orang apon nangeng orang ngono mungguwe rusmina wanita sing mung urip karo anak siji-siji nikui pengangen itu mancep marang kabar mau wong lanang nyolo wadi sing kadang kolon jidul ing dam kali lantang sah mulati omah kaya dine cangkriman sing kuduti wudari kan goni rusmina yang wong lanang nyolo wadi mau panjal mani bong soalus dwee ora wedi ora dipikir karang wiswe dwee manggun yang cedai kali kono mung karo anae nangeng yang wong lanang nyolo wadi kuwi tetelo wong tenanan rusmina cubriyo ojo ojo pawongan kuwi dwee sediyo oloh gaga sebab kuwi angen-angeni rusmina melayu menyeng lelakon sing dialami saftoro taun kepungkur lelakon sing uradi nyono nyono lan mehwai gawe wirang uripe yang barji bujone ora tekola nulungi lelakon ketir sing sang soya mulur ceritane nalika wong sing banget ditersenani kudu ninggalake anak bujolan nganti saiki ora dingerteni ono ngendidunungi wayah bengi nalika barji durung suwe metu soko ngomah sa perlu nekani kumpulan warga rusmina kurungu ono sing notok lawang ngarep sa wisi lawang dibuka jebul sing moro gopar nyawang wong lanang sing saswini dikundang seneng gawe ribut lanresai warga atin nilusmina wiwit ketar ketir dwee induga tekani gopar ngarep gawe perkoro opo sing dikundang terake dadi kanyatan gopar sing bengikwi tekko ingomahe niyate pancen seng ojo arep ngunjak dwee senabdian wis diiling nake bola bali nanging tetep pugu gopar nekat merawaso rusmina bengok bengok jaluk tulung lan bonggo sakwate dumadaan barji tekko barji sing tangani wis ngawo kayu gede banjur digebuka ke awa e gopar sakolo gopar sambat kelaran lan banjur melayu sipat kuping orang lecuwe sawisi kedatian mau warga kampung digawe gegermaneh gopar ngerti ngerti ditemu ake mati gumleta ing pinggir kali manut selendingan mati gopar ono gegayutane karo kedatian sing dialami rusmina barji dicubriani mati gopar awet atini isih loro bujuni dirutu peksa rus tak kurang ngerti karo lelakon sing ono iki kandane barji nalikok anak iwi sturu sing bokar pake priya tokang akura ngerti karo lelakon sing kudu disandang awa e dewe kowe sing mehwai dati korban nepsu bejati gopar dewe ing ngerti ngerti ditemu ake mati ing pinggir kali nangeng kini aku sing dicubriani mati ni gopar rusmina orang gaji semaur barji tisawang mantar nangeng orang suwe banjur kandane yang kang barji uratu minda gini yun datak dipikir banget banget perkara ni gopar rak wis ono sing ngurusi pihak sing duwe wajib misnini bakal biso miyak rojo pati kuwi tumbungmu pancen ono benere senajana kurang ngerti apa-apa kasusi gopar nangeng kandane bisa jadi bedo jaman saiki bisa kewalik malik sing bener bisa disalah hake lanseng salah biso wajib dianggap bener terus karupmu pikir kang barji aku harap lungo lungo sing adoh tinimbang melu ke gawa-gawa aluang ngaku nyinggir wajib ojo ojo kan kowe malah bakal nuh hake anggapan sing ura-ura wistoh manuto aku mbok munawa iki coro sing luwe becek bengiki gua aku harap lungo bubar kondokoyongono barji banjur menyautas lan metu kelepat soko ngoma rusminah oraku wawo menggak kekarpane bojone tersedino wae mawayangane barji wis ilang ke gelandang petenging wengi rusminah bisane munggugu nangisine lakon sing kudu disandang waktunya ngeremet alon nanging ajek orang nanti sesasi sawise barji lungo mbuh menyang nanti parane polisi wiskasil miyak rojo patimau gupar sing ditemo akimati yang pinggir kali jebul diperjoyo dinding pawongan soko desonyo motive dendam rusminah mesem sepo senatian atini lego mergo barji ura kabukten mateni gupar nanging ketatian mau sing jalari barji lungo ninggalake anak bucu lan ora dingerteni ono nanti dununge senatian kresah kreswe warga kampung ngani wenglanang nyolawati ingdam kali saikiwis arang keprungo nanging orang ono mungguwe rusminah ceritane wenglanang nyolawati kaya angel dilalai ake lantan sah gelibetan ing angen ne kegawa pengangen sing kaya mengkono bok menawa wae sing jalari bengi iki rusminah angel turu senatian meripate bola balji dicobo dihirmake nanging tetep ora biso turu rusminah munggbiso klesian karupanya wange kadangkolo tuh mantep marangmeni anak eisi jisi jini sing wisturu angler yang sandingye rus naliko isih klesian tanpipate angel diremake dumadaan rusminah kurungulawang ngarep ditotok uang karu undang-undang jenenge rusminah menyatok kondipan dan agi-agi mbuka lawang rusminah njumblak soko sunare lampu pelenton ing teras omai sing lumayan padang rusminah bisonya wangkanti cekto wanglanang brewok lan rambut dowo sing saiki ngadek ono ngarepe nanging bareng ngerti yang sing ono ngarepe jiri jiri memper wang lanang nyolo wadi kaya sing nati dirungu rusminah gagimundur sajangkah karu tangani tangan isihnya kelelawang rusminah kandane wang lanang kwe ke purungu alon rusminah ora mang sule wang lanang sing ono ngarepe disawang tajem karu noto atini sing wibit ketar ketir wang lanang sing saiki ngarepe bakal duwe karep olo kaya kupar naliko semono sawise dibuka akil lawang pranyatan duwe gendulan olo rusminah kandane wang lanang kwe maneh dibarangi panyawang tajem katujuk akil marang rusminah kwe sapa pita kone rusminah karu nyobo nata kake adini kwe pangling karu ah kurus rusminah ora mang sule meripati bali mandeng wang lanang kwe saiki sawise sawatora waktu digate akil wang lanang sing ono ngarepe satle raman pancan memper barji nanging rusminah isi song go runggi aku barji bujomu rus gerung wang sunglan mau rusminah nijil ayem nanging ora banjir percaya ngunu wae batinne bali takon takon maneh wang lanang sing saiki ngarepe kuwi bener barji apa dudu aku barji bapaknya menik menik anakku yang lahirnya selosowage rusminah lagi percaya yang mengelananku panjang barji awet orang-orang yang mengelananku yang mengerti anaknya kecoba barjilan dwe rusminah banjur mingset nyidak iwang lanengku wikaru isih ngungal tembung yang pengen nyakin nake bener sampian kan barji yang tampung iki orang-orang barji liane barji mau ngaku tanpono singabani wang lorobanjur gantiuk terangkulan keket kukat kaya lagi nyuntak rosok kangen sing diampet keporo suwe sawi sing ngecur laki rangkulane rusminah banjur ngiret sing laneng melebung ngomah nanging kaya ngopo kagetir rusminah bareng ngerti saiki barji nyopot berewak lan rambut doa palsu sing tinggo kini yukang barji ditek nganggu corok koyong ene pitakone rusminah karunyi weli langene barji ceritane doa barji banjur ngulir ceritane doa biwet lungo sokong ngomah sama tero taun kebungkur kejabok orang kepengen kegawa-gawa kasusi gopar barji pancana kepengen lungo adoh mesisan golek gawean sing maton lakunyi nganti tekan palembang banjur melu nyambut gawe ing perkebunan klopo sawit saswene yang paran akura kendatang sandong ngelani marang gustialah mureh akulan anak bujuk kutan sajin nangkung keselamatan kabagian dan kasarasan sejati nek orang suwe sampe si aku ninggal lagi ngomah sokong korang sing dak wocok aku ngerti yang kasusi gopar wiskomia nangeng gandeng akuis kebacut kono paran lam nyambut gawe tekad ku bakal mule hinwisk ngowok kaya sing murwat kanggo modal urip ngkampung rusminah kaya rabi soku mecap aku mule sung mojola langsung nemoni kowe nangg ngk njujuk omai bapak durung mar merasaku senatian wis intuk sisik melik yang kowe isih tetap setiung karo angku kadang kala ingway bengi aku sengojo minyang dam kali kidul kui sa perlu ngertene kahanane omah iki aku nganggu brewok lan rambut mureh orati sujanane wong liyo kita ngaku dianggep wong edan utawa malah mose ngarani memedi barang ngerti ngerti suara adhan subuh ngumandang sokong musola pojok kampung rus minah gageng gugah anak ewan diajak menyang musola bareng bapak ee sing sa iki sebali mulih bareng wong lanang nyolo wati sing wisk koper gawe kresa kresue warga do ame kresue ame kresue ik pun